Pemirsa pemerintah Kabupaten Bandung melakukan terobosan baru untuk mempercepat vaksinasi bagi lansia yaitu dengan mengerahkan anggutan umum untuk melakukan antarjemput lansia di sejumlah titik lokasi padat penduduk dan pelosok Kabupaten Bandung. Percepatan dilakukan karena Kabupaten Bandung merupakan daerah lansia terbanyak di Jawa Barat yakni sebanyak 312 ribu lansia. Pemerintah Kabupaten Bandung gerak cepat dalam merespon instruksi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk melakukan terobosan baru dalam melakukan vaksinasi lansia sebab Jawa Barat jadi provinsi terendah vaksinasi lansia yaitu hanya 8 persen saja. Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan terobosan baru yakni dengan mengerahkan 105 angkutan umum untuk melakukan antarjemput lansia penerima vaksin. Di sejumlah titik lokasi padat penduduk dan pelosok Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Kebuatan Bandung merupakan daerah dengan lansia terbanyak di Jawa Barat yaitu sekitar 312 ribu lansia. Dengan dikerahkannya angkutan umum ditargetkan setiap harinya dapat melakukan antarjemput seribu orang lansia untuk divaksin sehingga percepatan vaksinasi lansia bisa terwujud. Bupati Bandung Dadang Supriyatna mengatakan angkut dipilih sebagai armada antarjemput lansia karena dapat membantu para supir angkut. Karena selama pandemi mereka kekurangan penghasilan sehingga kegiatan ini bisa meningkatkan penghasilan para supir angkut. Dadang Supriyatna berharap pemerintah melalui Kementerian Kesehatan membantu memenuhi kebutuhan vaksinasi sehingga terobosan percepatan vaksinasi bisa tercapai sesuai harapan. Sebab percuma melakukan terobosan namun dosis vaksin ternyata masih kurang. Kalau lihat dari potensi yang harus dilakukan vaksin ini kan 312 ribu jiwa ya. Sehingga kalau lihat populasi memang paling terbanyak di Jawa Barat. Maka kami melakukan perobosan inovasi bahwa ada penyemputan koordinasi dan ngobrol dengan dinas perhubungan dan berumum melakukan kegiatan tersebut. Dan hari ini kita launching dan ini terus berjalan. Jadi bukan hanya hari ini saja tapi kita akan lakukan di 3 titik dulu nanti berkembang ke wilayah Cicalengka dan Cilenyi. Yang tentunya ini merupakan suatu daerah yang padat penduduk dan insya Allah kita akan segera dan tadi sudah menyampaikan kepada Pak Menteri untuk dibantu vaksinnya supaya bisa percepat. Sehingga dalam proses vaksinasi untuk lansia ini bisa dilakukan secara secepatnya. Total armada yang berapa? Kurang lebih sekitar 50 unit dulu sampai 100 unit ya. 105 kendaraan dari 14 lokus penjemputan disini ada 742 lansia yang sudah masuk. Target hari ini 1000 lansia. Misalnya besok terus berjalan kita ada titik 3 lokasi dulu. S.O. Reang, Majalaya, dan Cicalengka. Salah seorang supir angkot Apih mengaku bersyukur dan terbantu dengan adanya program antarjemput lansia tersebut sebab mereka bisa menambah penghasilannya. Biasanya sehari tidak sampai 100 ribu, tapi dengan adanya program antarjemput lansia, para supir angkot bisa mendapatkan penghasilan lebih. Dari mana angkotnya ini Pak? Banjaran, Pak. Banjaran? Iya, banyak yang serang. Ini Bapak daftar atau diminta Pak? Diminta sama Pak Disup. Pak Disup ya? Dibayarnya per apa, Pak? Per sekelian tar? Sekelian tar. Sekelian tar ya? Ini berapa lama ini Pak? Nanti katanya. Sudah tahu. Nah, tapi diminta ya? Gimana menurut Bapak? Senang nggak dengan adanya? Senang banget ya? Karena? Ya, menolong penumpang nggak ada. Jadi nggak ada penumpang akhirnya terbantu ya? Seperti diketahui, Jawa Barat masih sangat rendah dibandingkan provinsi lain untuk vaksinasi lansia, yaitu baru 8% saja. Sehingga Menteri Kesehatan Republik Indonesia meminta kepala daerah melakukan terobosan baru.